Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali lagi di channel MJ Kamuskato Hari ini Saya akan berbagi kepada Sobat sekalian guna drone Poltar JT1 Pro Nah Saya akan berbagi pengalaman Kenapa Gimbal Kamera drone Poltar JT1 Pro ini Ketika diterbangkan Dia tidak stabil guys Atau Kameranya Mempunyai masalah Sangat tidak bagus sekali Gimbalnya Bermasalah Sering jatuh ke bawah Tiba-tiba ke bawah Terus dia Kameranya miring guys Nah Teman-teman bisa lihat Videonya setelah ini Bagaimana kejadiannya Saya punya rekamannya Dan bagaimana solusinya Namun sebelum itu Kita intro dulu Saya mempunyai rekaman Video dari drone Poltar JT1 Pro Bagaimana videonya itu Bisa tidak stabil guys Nah itu ada solusi-solusinya Dan saya searching-searching juga Itu permasalahannya Ada yang bilang overload Dan segala macam Nanti kita lihat Setelah melihat video yang ini Coba sobat sekalian Perhatikan Video dari Poltar JT1 Pro Saya itu miring Dan tiba-tiba Begini Nah tiba-tiba Jatuh begitu Jatuh lagi Padahal ketika Saya gerakkan itu Ini mulai lurus Tapi jatuh lagi Nah tiba-tiba Langsung ke bawah lagi Lurus Dan tiba-tiba Saya coba Berbelok Mulai lagi dia miring ke kanan Dia sangat tidak stabil Dan Ada beberapa Kali saya melihat Ada jelonya guys Nah itu kelihatan jelonya Mungkin di sebelah kanan itu Lihat jelonya Miring lagi Jatuh lagi Begini Saya sempat kecewa sih Melihat Kejadian begini Tetapi Saya punya solusinya Maka Cek video saya Setelah ini Nah guys Bagaimana Itu sangat jelek Sekali videonya guys Dia miring ke kiri Kemudian tiba-tiba Begini Gimbalnya Jatuh lagi Naik lagi Begini lagi Miring lagi Saya punya solusinya Yang pertama Saya mendapatkan solusinya Ini terbukti berhasil guys ya Jangan di skip videonya Nanti teman-teman Ada permasalahan Jadi ini terbukti berhasil Saya kemarin Menerbangkannya Di tempat Landasan yang Mungkin banyak pasir guys ya Banyak debu Jadi teman-teman Harus pastikan Bahwa Gimbalnya ini Tidak kemasukan debu guys Di dalamnya ini Di dalam sini Ini yang pertama Jadi bagaimana Cara solusinya Teman-teman Ya mungkin Gunakan Apa namanya Alat khusus Untuk meniup ini Nah kalau saya kemarin Menggunakan sedotan yang agak panjang Yang bolongannya agak besar Saya tiup Di bagian leher-lehernya Di sini Usahakan teman-teman Jangan Ada airnya Minimal mungkin Tidak terkena air liur Atau air ludah guys ya Nah Itu yang pertama Solusi yang kedua Nah Solusi kedua Ini Karena ini adalah Drone pemula Bukan drone profesional Yang harganya yang mahal Begitu Jadi Kita harus sabar guys Pertama kan kita Kita harus Menunggu Kalibrasi gimbal Nah Bagaimana kalibrasi gimbal itu Di drone Puntar JT-1 Pro ini Setelah teman-teman Melakukan kalibrasi Drone nya Yang begini Yang diputar Begini Diputar Begini Oke Setelah itu juga Sinyal GPS nya Sudah dapat Dan Nah Bagaimana Lihat kalibrasi gimbal Kalau Gimbal nya Kita miring-miringkan Begini Begini Dia tetap ikut Begini Tetap Begini Berarti Miring Kita garisnya Begini Depannya Begini Dan kameranya Juga ikut Begini Nah Itu artinya Gimbal nya Belum aktif Saya sarankan Jangan diterbangkan dulu Tunggu beberapa menit Tunggu gimbal nya aktif Nah Bagaimana Lihat gimbal nya aktif Ketika kita miringkan Begini Miringkan Begini Dia tetap Dalam keadaan Stabil Begini Maksudnya Kita miringkan Gini Miringkan Gini Posisi Kameranya Tetap stabil Dan datar Begini Kita Begini Apa namanya Kita Begini Kan Dia tetap Di depan Itu artinya Gimbal nya Sudah aktif Nah Baru teman-teman Terbangkan Jadi teman-teman Tidak usah khawatir Itulah solusi dari saya Dan dicoba Pasti berhasil Terima kasih teman-teman Jika teman-teman Suka dengan video ini Jangan lupa Like, comment, and subscribe Channel MZK Muscatto Untuk Membuat saya Selalu berkarya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax